Pemirsa Direkturat Jenderal Imigrasi menangkap dua warga negara Indonesia yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Sebanyak 28 warga negara asing diselundupkan secara sengaja dan terorganisir ke Australia oleh tersangka tanpa melalui visa dan imigrasi. Direkturat Jenderal Imigrasi menangkap dan menahan dua orang WNI berinisial DH dan H dan juga MA. Tersangka kasus penyelundupan orang ke Australia keduanya menyelundupkan 23 warga negara Bangladesh, 4 warga dan juga negara RRT dan 1 warga negara India yang merupakan imigran ilegal menuju Australia pada 7 Agustus 2024. Pada 18 Juni 2024 mereka terdeteksi dan sempat diamankan Australian Border Force sampai akhirnya diminta kembali ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditemukan terdampar di Pantai Muara Cikaso, Sukabumi 29 Juni 2024 oleh warga sempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Kami melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan, akuisisi dan eksaminasi digital, serta berkoordinasi dengan pemerintah Australia. Dengan hasil ditemukan fakta dan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana keimigrasian. Terima kasih.